Intro Pengumuman terkait hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru telah disampaikan 8 Oktober Menyikapi hal ini, Ketua Ikatan Guru Honorer Provinsi Sulawesi Selatan Alika menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, jumlah guru honorer baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan mencapai 60.000 guru di Sulsel Namun sayangnya, dari jumlah tersebut hanya 20% yang lulus, angka ini dianggap jauh dari harapan Alika pun mengaku kecewa karena banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun tidak lulus atau tidak menjadi kategori penilaian untuk kelulusan Alika menilai, hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang sejak awal mengatakan akan mempertimbangkan masa pengabdian untuk guru honorer untuk menjadi salah satu poin kriteria dalam penerimaan pegawai P3K pada tahun ini Dalam masa sanggah yang diberikan kepada calon P3K oleh pemerintah, beberapa guru honorer akan memasukkan sanggahan ke pemerintah namun hal tersebut belum menjamin bahwa mereka akan diluluskan dalam seleksi selanjutnya Ya, sebagaimana apa yang saya lihat Pak, berdasarkan dengan informasi dari teman-teman kami yang lolos P3K ini adalah sangat mengecewakan teman-teman kita Artinya tidak sesuai dengan harapan teman-teman kita bahwasannya dengan adanya ujian P3K ini adalah seharusnya kan kita lihat daripada beberapa kriteria termasuk daripada lama pengabdiannya Yang kita lihat sekarang adalah apa yang terjadi adalah banyak teman-teman kita yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak terakudir Seharusnya ini ya itulah yang menjadi apa namanya diutamakan dalam hal pengangkatan P3K ini sehingga teman-teman ini betul-betul dihargai dia punya pengabdian selama ini Ada kriteria-kriteria penilaian tersendiri bagaimana sehingga teman-teman yang sudah lama mengabdi baik negeri maupun swasta itu punya aturan tersendiri sehingga dalam penilaiannya nanti berbeda dengan yang lain Karena tidak bisa disamakan antara pendaftar umum dengan pendaftar yang lama mengabdi Selanjutnya Ketua IGHI meminta agar penerimaan P3K ke depannya agar dibuatkan kriteria tersendiri untuk para guru honor yang telah lama mengabdi dengan para pendaftar jalur umum agar para guru honor yang telah lama mengabdi dapat terakomodir Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan